Saya enggak tahu siapa yang ditekan atas kasus apa Kartu Trefi itu dipekan, siapa yang menekan pula. Mas Hasto hanya cerita di bawah tekanan. Tapi yang saya ketahui, orang-orang, para pemimpin partai politik, ketua umum Sekjen itu memberi dukungan kepada Pak Prabowo karena ada perasaan semangat yang sama dalam perjuangan Indonesia ke depan. Ada perasaan diperlakukan setara dalam Koalisi Indonesia Maju. Ada perasaan bahwa kami diperlakukan dengan hormat sebagai pemimpin partai, baik partai parlemen ataupun partai non-parlemen. Suasana keakraban, suasana kebersamaan, suasana kegotong royongan, bahkan suasana persatuan inilah yang kemudian, keguyupan-keguyupan inilah yang terus ditunjukkan dan dirasakan oleh teman-teman partai koalisi yang mereka rasakan. Nah, kalau kemudian ada cerita bahwa mereka memilih Pak Prabowo dalam tekanan karena kartu trufnya dipegang, saya kira Mas Hasto harus menjelaskan partai mana, ketuk umumnya apa, untuk kasus apa, siapa yang menekan, siapa yang ditekan. Sebab dalam hukum di Indonesia kan berlaku, orang yang harusnya dia membuktikan. Karena yang saya tahu semua partai politik yang mendukung Pak Prabowo, itu orang yang merasa enjoy dengan suasana yang kita bahwa. Karena Pak Prabowo tidak ingin bahwa kebersamaan, persatuan itu harus kita tunjukkan bukan hanya sebagai sebuah tema yang kuat, tetapi juga harus memberi mesej yang kuat daripada kita. Kita tidak pernah juga berprasangka bahwa partai-partai yang tidak mendukung Pak Prabowo, itu kemudian juga di dalam tekanan, dalam sebuah genggaman, ancaman. Kita tidak pernah menganggap itu. Kita menganggapnya tidak mendukung Pak Prabowo, tentu saja itu adalah sebuah pilihan partai atas dasar dan pertimbangan masing-masing. dan kita menghormati itu.